Halo, hai, yipi! Bisa kanfa with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin Twibon selamat menunaikan ibadah puasa Teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil Twibonnya akan seperti ini Semuanya ini menggunakan kanfa free aja Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanfa.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pakai template Instagram post yang square Ukurannya itu 1080 x 1080 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa masukin dulu kode hexnya itu Kita kasih warna putih Kemudian teman-teman klik dulu transparansi Kemudian kalian ambil aja yang ini, yang tersedia di kanfa free Setelah kalian masukin ke dalam desainnya kalian, kalian klik dulu satu kali pada bagian elemennya Kemudian kalian scroll sampai kalian melihat yang namanya frame Di sini kita akan ambil frame yang bentuknya bulat Terus teman-teman perbesar aja Sampai kalian bisa taruh di bagian tengahnya seperti ini Setelah itu, kalian select dulu kedua bagiannya Kalian perkecil sedikit Kemudian kalian taruh di bagian tengah desainnya kalian Setelah kalian mau masukkan frame Kalian bisa masuk lagi ke bagian elemen Kita akan cari yang namanya most Islamic frame Kita klik grafik Kita akan ambil yang ini, yang tersedia di kanfa free Kita taruh di bagian bawah desainnya kita Dan kita perbesar Kita ambil aja sebagian ini ya teman-teman Atur tata letaknya Supaya kalian menutupi area bawahnya Setelah kalian mengatur tata letaknya Kalian cari yang namanya golden Islamic decoration Teman-teman disini bisa memilih nih Frame-nya itu ada beberapa yang tersedia di kanfa free Kalian boleh pilih aja yang menurut kalian bagus Kita akan ambil yang ini Kita perkecil dulu Kemudian kita atur aja di sebelah kiri atas Kalau sudah teman-teman bisa cari elemen yang namanya Golden Ramadan Lenten Kita akan cari versi yang free Yang ini teman-teman Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh di sebelah kanan Kalian copy paste aja Dan buat dia jadi dua bagian Setelah kalian memasukkan elemen-elemennya Ini saatnya kita akan masukkan teks Teman-teman bisa klik dulu teks Kemudian kita akan klik yang heading Kita tuliskan dulu selama Menunaikan Kita ganti dulu fontnya Untuk font yang berkaitan sama kegiatan lebaran Biasanya ini kita suka banget pakai yang namanya Burp Sire Swast Jadi disini sama Aku akan pakai Burp Sire Swast Kita akan cari aja Burp Sire Swast Font ini juga tersedia di kanan favori Kemudian kalian klik dulu efek Klik outline Kemudian kita atur thicknessnya sampai full Untuk outline-nya Tonton ganti jadi warna putih Dan bagian teksnya Tonton-tonton pilih aja Sesuai dengan warna latar belakang desainnya kalian Kita taruh dulu teksnya ini di bagian bawah Kemudian kita copy paste Dan kita ganti teksnya itu Jadi Ibadah Puasa Perbesar teksnya Kemudian Timpakan menjadi satu Kita perbesar dulu kata selamat penuhikannya ya teman-teman Klik position Forward Kemudian Kalau kalian lihat disini Antara atasnya dengan bawahnya Itu ada gapnya teman-teman Kita mau tutupi gapnya tersebut Kalian bisa klik aja elemen Disini kita akan masukkan shape kotak Kita perkecil dulu Kita selipkan si shape kotaknya itu Di antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua Kemudian kita ganti dengan warna putih Kita atur posisi dari teksnya Kemudian kalian select aja Semua bagiannya Baik itu teks pertama Teks kedua Dan juga bagian shape yang ada di tengah-tengahnya Kemudian kalian klik group Selanjutnya di bagian bawahnya Aku akan tuliskan tahun ini Tahun berapa masehi Tahun berapa hidriya Tapi kalau misalkan kalian pengen ganti nih Kalian juga bisa memasukkan ayat Al-Quran Atau misalkan kalian masukkan quotes Atau penyemangat Untuk menjalankan ibadah puasa Di sini kita klik dulu subheading Kemudian kita tuliskan aja Tahun 2024 Masehi Slash 1445 Hidriya Kemudian kita ganti dulu fontnya Dengan berbsire swast Kemudian untuk teksnya Kita buat kebalik teman-teman Untuk warna teksnya itu warna putih Dan kita kasih efek yang sama Yaitu outline Thicknessnya juga 200 Tapi color dari outline itu Jadi warna hijau Jadi kebalikannya nih Terus kalian taruh deh Di bagian bawah dari teksnya Setelah itu Kalian bisa copy paste teksnya Taruh di bagian atas Kalian juga bisa masukkan Kata-kata lain Sesuai dengan keinginannya kalian Marhaban Yah Syahrul Ramadhan Kemudian kita kasih efek Kita kasih efek yang curve Tonton bisa atur aja Ukuran curve-nya Sesuai dengan keinginannya kalian Di sini kita kasih curve-nya itu 20 ya teman-teman Kemudian kita perbesar Sedikit bagian teksnya Pastikan teksnya ini Di bagian tengah Dari desainnya kalian Untuk bagian framenya Aku mau perbesar sedikit lagi Kemudian kita taruh lagi Atur posisinya Supaya dia berada di tengah Kalau Tonton lihat Di bagian desainnya kita Rasanya di sebelah kanan ini Agak kosong ya Jadi aku akan masukkan Karakter islami Yang ada di Canva Free Tonton bisa cari aja Yang versi laki-laki Ataupun versi yang perempuan Di sini aku akan pakai Yang versi perempuannya aja ya teman-teman Kita search aja muslim Kemudian kita klik grafik Dan teman-teman bisa cari aja Opsinya yang free Kalau aku lihat nih Di sini ada yang free teman-teman Kita pilih aja yang ini Kemudian kita perkecil sedikit Kita taruh aja di sebelah kanan Kita atur tata letaknya Kemudian klik position Klik backward Jadi teksnya ini Tetap berada di bagian depan ya Dan tara Untuk desainnya sudah selesai nih teman-teman Kalau sudah selesai Ini saatnya kita share Tui bonnya kita ini Kepada orang lain Supaya orang lain juga bisa pakai Tui bonnya Untuk memeriahkan ibadah puasa tahun ini Caranya ada dua teman-teman Yang paling pertama Kalian bisa klik share Kemudian Kalian klik more Dan di sini Ada yang namanya Template link Kalian klik aja template link Nanti Kalian akan diminta Untuk create template link Dan template link ini Bisa kamu share Kepada orang lain Si template link ini Bisa kalian copy Terus kalian share aja Kepada orang lain Contohnya nih Kalau seandainya Aku sebagai orang lain Yang copy paste Template linknya Kita masuk aja Ke inkubinita window Untuk cobain ya teman-teman Kita klik aja paste Kita klik enter Nanti Di tampilan website Dari orang tersebut Akan ada seperti ini nih Ada gambar tuibonnya Jadi mereka hanya perlu Upload foto mereka ke Canva Terus fotonya itu Dimasukin ke dalam tuibonnya Dan mereka download Sebagai PNG dari Canva-nya Untuk cara yang kedua Aku akan share Buat teman-teman Yang pengen bikin tuibonnya ini Ada ruang kosong Di bagian tengahnya Jadi bagian tengahnya ini Transparan Dan kita share Kepada orang lain Sebagai PNG Caranya gimana nih? Tonton klik dulu bagian framenya Kemudian kita kasih warna dulu Di framenya Kalau kita lihat Di bagian desainnya kita Ada warna hijau Warna hitam Warna coklat Warna emas Warna kuning Warna orangnya Berarti Untuk frame tengahnya ini Tidak boleh Menggunakan Warna-warna tersebut Jadi harus yang berbanding terbalik Yang tidak ada Sama sekali Kaitannya dengan desainnya kita Contohnya nih Disini aku akan pilih Warna biru yang mentering banget Untuk kode hexnya itu 0030FF Setelah kalian masukin Warna di bagian framenya Kalian klik dulu share Kemudian kalian download Downloadnya itu Sebagai PNG Setelah kalian mendownload Kalian masuklah ke Google Terus kalian cari aja Photopea Tonton bisa klik aja yang ini Photopea yang paling pertama Nanti kalian akan masuk ke Halaman Photopea Seperti ini Kalian bisa klik dulu Open from computer Terus kalian pilih dulu nih File desain Tui Bonnya kalian tadi Setelah kalian pilih Bagian desainnya kalian Kalian akan diarahkan Masuk ke tampilan website ini Disini Tonton akan select dulu Bagian birunya Kemudian kita akan Hapus Teman-teman Jadi kalian lihat dulu Di sebelah kirinya Disini ada Tool toolbarnya Kemudian kalian Satu Dua Tiga Empat Kita pilih yang magic wand Terus kalian arahin aja Ke warna birunya Kalian klik Terus kalian klik aja Delete Kalau misalkan Tonton gak bisa Mendelete dari laptopnya Kalian Kalian bisa klik edit Kemudian klik aja Cut Kalau misalkan Bagian tengahnya Sudah terdelete Seperti ini Tonton bisa klik file Kemudian kalian export 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 S nya itu PNG kembali Kemudian kalau misalkan Kalian melihat tampilan Seperti ini Kalian langsung klik aja Save Dan sudah deh File tool ribbon nya kalian Udah masuk Ke komputernya kalian Dan bagian tengahnya ini Sudah transparan Tool ribbon nya ini Udah siap Untuk ditimpakan Ke bagian foto Yang mau kita pakai Oke deh teman-teman Itu dia caranya Untuk bikin tool ribbon Menggunakan Canfri aja Simpel banget kan Yuk teman-teman Dicobain juga Bikin versinya kalian Tag aku Hasil karyanya kalian Di instagram Sorry Dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku Di At Kanioni C-A-N-I-O-N G nya 2 Thank you semuanya Yang sudah nonton Tutorial hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman Dapet info nih Kalau aku ada Upload video baru lagi Kalau misalkan Ada teman dari kalian Atau misalkan Keluarga kalian nih Lagi pengen Belajarkan pak Jangan lupa juga ya Share video ini Ke mereka Supaya kita bisa Sama-sama belajar Kalau misalkan Kalian ada request Tutorial atau Konten lainnya Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar Kalau begitu Sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Bye 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 Terima kasih.